It's Secret Time! Senior-seniornya kayak Jackie Chan. Dan juga Jet Li ya, betul. Ternyata 2 Yen, gini tak. Gini tak minta duit. Jadi memang 2 Yen itu gak cuma coba bela diri. Dia juga tuh jago ngumpulin duit lho. Setidaknya dia punya 6 properti mewah di Hong Kong. Bahkan salah satunya itu bernilai 17 juta USD. Satunya lho. Sebelum kita bahas tentang 2 Yen, kita berdua selalu ingatkan teman-teman untuk klik tombol subscribe-nya ya. Dan juga bantu share-share video kita guys ya. Oke? Mainkan! Donnie Yen Chitan itu lahir di Guangzhou, China 27 Juli tahun 1963. Ternyata keahlian bela dirinya ini diturunkan oleh sang ibu. Wah keren ya sang ibu ya. Ibunya justru yang jago bela diri. Namanya ibunya tuh? Bausimak. Bausimak. Jadi memang ibunya ini ahli bela diri dan juga tai chi. Tai chi master ya. Wah gerakan tuh gitu kan. Keren tuh. Jadi sejak Donnie berusia muda, memang dia tuh udah sangat tertarik banget sama yang namanya ilmu bela diri. Jadi gak heran kalau sekarang dia memang jago ya. Oh jago banget. Dan gue suka banget sih gayanya dia tuh. Dan gue inget banget terakhir yang gue nonton, dia memeragakan gerakan tai chi itu di filmnya yang berjudul Kung Fu Cult Master. Oh ya ya ya. Keren banget. Dia sebagai gurunya, kakek gurunya Chang Wuchi. Betul. Karena sang ibu ini memiliki sekolah wusu. Jadi ilmu bela diri pertama yang dia pelajari adalah wusu. Nah Donnie ini tuh gedenya di Amerika guys. Tempatnya tuh di Boston. Di sana tuh dia gak hanya rajin bela diri. Tapi juga dia bisa bermain musik seperti piano. Nah karena bokapnya dia tuh adalah seorang komen biola. Jadi memang dari masa kecilnya Donnie ini memang berangan-angan. Dia punya mimpi untuk menjadi seorang bintang film laga. Jadi satu bela dirinya dari nyokap, seninya tuh dari bokap. Ya jadi gak hanya bela diri tradisional Chinese yang Donnie pelajari. Tapi juga dia mempelajari tinju atau boxing selama di Amerika. Emang Amerika tuh terkenalnya boxing ya. Nah lucunya memang selama dia tinggal di Amerika tuh dia sering nimbrung ke sasana tinju di daerah Roxbury. Ketempat tinggalnya dia. Jadi memang lucu ya. Kenapa? Karena sebagai seorang anak Asia. Anak Asia betul. Itu keliatan kontra sekali pada zaman itu gitu. Sama bule-bule gitu ya. Mending bule bro. Kalo tinju kan banyak kulit hitam kan. Betul, betul. Nah jadi badannya Donnie ini keliatan cungkring. Sedangkan petinju-petinju era dulu kan. Gede-gede. Era-eranya si, apa? Olivi, Mike Tyson, George Foreman. Jadi keliatan kecil si Donnie ini. Iya, betul. Jadi memang gak selesai di tinju doang. Jadi Donnie ini lanjut menggeluti bidang binaraga. Karena dia tuh terinspirasi oleh, oh Arnold. Dia ngefans sama Arnold. Iya, iya, iya. Jadi memang pada tahun 90-an itu kan Arnold lagi kondang-kondangnya sebagai aktor laga Hollywood. Apalagi kan Arnold ini kan juara dunia binaraga gitu kan. Jadi memang inspirasi Donnie Yen ini datangnya dari beberapa para aktor laga. Seperti Bruce Lee nih pasti. Lalu ada Sylvester Stallone dan juga Arnold Schwarzenegger. Betul. Bahkan Donnie ini ternyata memang juga seorang ahli MMA. Nah, keahlian MMA-nya ini nantinya memang sering dimix sama dia dengan kungfu. Betul, betul. Di film-filmnya dia ya? Dia juga kadang jadi koreografernya. Oh iya. Kadang-kadang dia jadi koreografer juga untuk film lain. Oh gitu ya. Jadi dia gak main itu tapi dia hanya jadi koreografernya ya? Jadi memang skill kemampuannya dia tuh gak cuma kepake di depan layar. Dan memang hebatnya gue suka banget sih dengan gaya di film ya. Gaya laganya dia tuh keren. Jadi dia campurin semua bela diri. Kelihatan ya. Skillnya tuh banyak gitu ya. Akhirnya memang di tahun 1984 ini karir Donnie sebagai calon superstar film laga pun dimulai. Dan dia tuh memulai debutnya sebagai figuran-figuran di layar lebar dengan membintangi film berjudul Drunken Tai Chi. Itu tuh dia mainnya bareng Stephen Chow. Setelah itu juga ada beberapa film-film lainnya nih. Seperti Tiger Cage 2. Lalu ada Holy Virgin versus The Evil Dead. Dan dia juga membintangi beberapa serial-serial dari televisi. Seperti Kung Fu Master pada tahun 1994. Seperti Sinetron nih ya? Ya. Sinetron laga. Lalu ada juga Fist of Fury di tahun 1995. Hmm. Nah film ini adaptasi dari salah satu film besarnya Bruce Lee dengan judul yang sama. Tapi bedanya ini dibikin versi serialnya. Ya serialnya gitu. Jadi memang dengan dia membintangi beberapa serial-serial laga ini. Betul. Itu ini nih serial ini yang nantinya membentuk karakter dia sebagai seorang ahli bela diri Kung Fu bang. Ya ya ya. Karena dari film-film ini atau peran-peran ini nantinya dia mendapatkan peran-peran yang lebih besar di film-film layar lebar. Dan peran utama? Peran utama. Gila. Seperti yang kita tahu sekarang ya. Ya ya ya. Ternyata jalannya itu nggak langsung jadi apa namanya? Jadi superstar. Betul, betul. Memang jalur yang dia tapakin ini cukup panjang. Pelan tapi pasti. Pelan tapi pasti. Karena fondasinya bagus. Fondasinya bagus. Jadi memang walaupun di awal-awal karirnya Donny ini dia hanya mendapatkan peran-peran kecil di film layar lebar. Tetapi peran-peran inilah yang menjadikan ia superstar film laga yang kita kenal hari ini. Betul, betul. Jadi di tahun 1997 tuh dia merintis rumbah produksinya sendiri. Wah hebat ya. Dia langsung jadi produser kan. Dan dia juga sekaligus menjadi sutradara. Di film-film ya seperti Legend of the Wolf tahun 1997. Dan Ballistic Kiss tahun 1998. Dan ternyata ini tuh gagal di pasaran ya. Bahkan kita juga belum pernah nonton film ya. Iya. Gak pernah nonton ya. Betul, betul. Dan lucunya di tahun-tahun ini nih. Dia tuh memang karirnya biasa-biasa aja. Iya. Dia belum mencapai puncak karirnya. Waktu itu dia memang usianya masih cukup muda lah. Umurnya 34 tahun. Dia tuh sempat nyaris bangkrut. Karena memang berurusan dengan para lintah darat. Jadi memang di sana kan ya banyak mafianya sih ya. Bener. Zaman itu kan memang di Hong Kong juga triadnya. Iya itu. Berkuasa ya. Berkuasa. Di dunia hiburan pun mereka punya power ya. Betul. Jadi dari kejadian itu akhirnya dia m******. Bercerai. Oke. Tapi udah memiliki seorang putra yang namanya Jeff. Hmm. Karena anaknya itu disandra oleh si penjahatnya lah. Set. Maap. Sebuah.